Satuan Lalu Lintas Polres Kota Waringin Timur gencarkan operasi sepeda motor kenal pot bising dan hasilnya ratusan sepeda motor yang meresahkan masyarakat disita. Senin siang, Kapolres Kota Waringin Timur, Ajun Komisaris Besar Polisi Sarpani menjelaskan ratusan kendaraan roda dua yang terparkir di halaman Polres Kotim merupakan milik pelanggar Lalu Lintas. Selain tidak menggunakan helm, mereka juga tidak melengkapi surat kendaraannya. Namun sebagian besar adalah milik pelaku balapan liar dan pengguna kenal pot bising. Seluruh sepeda motor sengaja ditaruh di halaman Mappolres untuk membuat jera pelanggar. Hasil penindakan balap liar dan hasil penindakan dari kenal pot bising. Saat ini kita amankan di pures bagi, kenapa? Yang pertama adalah dalam rangka efek jera, yang kedua juga karena tempat barang putih di satelantas sudah penuh. Sebagai bentuk dan hasil dari kerja aktif kita. Para pelanggar yang ditilang dapat mengambil kembali kendaraannya setelah mengikuti sidang. Sedangkan pelanggar yang sepeda motornya berkenal pot bising harus menggantinya dengan yang standar. Dari Kota Sampit, Ririn Binti dan Masud Badarudin melaporkan.